Terima kasih Anda masih di pojok Madura. Pemirsa Satuan Erres Narkoba Polres Pemekasan berhasil menangkap dua tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu di lokasi berbeda. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, salah satu berupa sabu-sabu siap edar seberat 11,3 gram. Inilah sejumlah barang bukti yang berhasil disita oleh Satuan Erres Narkoba Polres Pemekasan. Dari kedua tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu, kedua tersangka tersebut yakni Sadik, warga desa Ampender, Kecamatan Pegantenan, dan Muhammad Rahul, warga desa Palenganlau, Kecamatan Palenganlau, Kabupaten Pemekasan. Kedua pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Tersangka Sadik ditangkap di rumahnya saat melakukan pesta sabu. Dalam penggerapkan itu, polisi berhasil menemukan barang bukti sisa sabu seberat 0,63 gram. Sementara tersangka Rahul berhasil ditangkap di Pombensin Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, dan ditemukan 6 poket sabu siap edar seberat 10,67 gram. Berdasarkan dari pengakuan kedua tersangka, merupakan jaringan pengedar sabu-sabu di wilayah Pantura, Pulau Madura yang diduka berasal dari Malaysia. Ini keduanya merupakan satu jaringan, satu jaringan yang memang dari bandar besarnya jepak kita berusuri. Bisa dikategorikan sebagai bandar. Nah, untuk barang bukti yang sudah didapatkan dalam pelaksanaan penangkapan, dari dua tersangka ini kurang lebih 11 gram, 0,42 gram. Keduanya merupakan satu jaringan, sementara ini bandar besarnya masih dalam pengejaran satres narkoba Polres Pamekasan. Tersangka sadik ditangkap di rumahnya saat pesta narkoba dengan PB seberat 0,63 gram, sementara Rahul ditangkap di wilayah Pantura, tepatnya di depan SPBU Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, dengan barang bukti seberat 10,67 gram. Selain menyita sabu-sabu seberat 11,3 gram, polisi juga menyita satu set alat hisap atau bong, satu tungku, satu botol alkohol berukuran 250 mili, dan sejumlah mata uang luar negeri. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1, Junto 112 Junto 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara. Muhammad Suri, JTV